Sejumlah saksi hari ini diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum, Bares Krimpolri soal polemik Pompes Al Zaitun Indramayu, Kamis, 6 Juli 2023. Selain di Bares Krimpolri, pemeriksaan juga dilakukan di Mapolres Indramayu. Tidak diketahui siapa saja yang hari ini dikabarkan diperiksa penyidik. Namun, saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pelaporan dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Kapolres Indramayu AKBPM Fahri Siregar membenarkan kabar. Tersebut, Kapolres Indramayu sendiri mengaku tidak mengetahui pasti siapa saja yang dipanggil. Dalam hal ini, Polres Indramayu hanya menyiapkan tempat untuk pemeriksaan berdasarkan informasi yang diterima Tribun Cirebon. Kom Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum, Bares Krimpolri memeriksa sejumlah saksi terkait penyidikan dugaan penistaan agama oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang di Indramayu dan di Bares Krimpolri, Jakarta. Untuk pemeriksaan di Polres Indramayu, Bares Krimpolri memeriksa sebanyak 10 saksi sedangkan sisanya 4 orang diperiksa di Bares Krimpolri, Jakarta. Di sisi lain, hari ini akan berlangsung aksi unjuk rasa jilid ketiga di Ponpes Al Zaitun, masa aksi yang Mengatasnamakan Aliansi Santri Rakyat Indonesia, ASRI, untuk Indramayu akan mengepung Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut, salah satu tuntutan mereka adalah tangkap dan adili Panji Gumilang terkait dugaan tindak pidana penistaan agama. Ini tidak ada masa tandingan ya? Ya, betul. Jadi, dari kemarin kami monitor bahwa sampai saat ini tidak ada pergerakan masa imbangan dari Al Zaitun. Jadi, saat ini yang melaksanakan aksi adalah yang akan menyampaikan pendapatnya di Buka Umum atau menyampaikan aksi unjuk rasanya oleh Aliansi ASRI. Dan saat ini, kelompok asir ini sudah ada di Alun-Alun Harbelis untuk langsung menuju nanti ke sekitaran Pondok Pancetrim. Pergerakan masa? Sampai saat ini yang terdeteksi 250 orang. Personil yang disiagakan? Personil yang disiagakan sekitar 500 orang. Dan ada informasi katanya sejumlah aksi diperiksa di Koresin Nama Yudan? Ya, mungkin itu bisa ditanyakan ke Baris Krim ya, karena terkait masalah penanganan, masalah pidana-pidana umum yang terkait Pancetrim ini, semuanya ditangani oleh Baris Kepori. Tapi benar, kawan-kawan? Saya dapat informasinya demikian, tapi semuanya kan memang penanganannya oleh Baris Kepori. Jadi, sebaiknya memang saya akan langsung ke Baris Kepori. Ada informasi, ada berapa saksi? Nanti kita pastikan lagi. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!